Intro Selebriti emang gak pernah bisa bikin warganet nyantai ya Bayangin aja belum beres masalah artis ini adalah lagi masalah artis yang lain Saking banyaknya, obsesi punya 3 top trending selebriti yang heboh akhir-akhir ini Di deretan ketiga ada Andre Tolani dan Raffi Ahmad Dikenal dekat dan bersahabat, Andre malah nyidir Raffi dengan cara memparodikan gelar doktornya di sebuah acara televisi Kalau hasil, Andre pun dihujat netizen plus disindir asisten Raffi yakni Sensen di akun Medsosnya Lucunya, sementara warganet hujat Andre, Raffi dan Andre malah saling video call-an Ji, gimana lo? Bicanda lo keterlaluan Ji Ji, apa nturing Ji? Ji, apa nturing Ji? Ji, apa nturing Ji? Ji, apa nturing Ji? Ntar dulu Ji, gelar lo apa Ji? Namun fenomena sindir-mindir ini ternyata gak berhenti di situ saja Kemarin Andre mengubah video asistennya yang tengah bekerja dengan caption Terima kasih tono si pendiam dan rendah hati Terlihat biasa saja memang Tapi caption ini diduga kuat nyindir Sensen yang selalu julid ke artis lain ketika bosnya disindir Di deretan kedua obsesi top trending Ada pernikahan Feby Rastanti dan Drajat Jumantara alias Aja Ya, menikah pada Sabtu 9 November kemarin Feby sukses bikin netizen iri dan baper Pasalnya gak pernah pahamber kemesraan apalagi bucin di sosmed Tahu-tahu Feby dilamar dan sahaja di ibu bayangkari Sayangnya, hingga detik ini Feby masih sibuk kerja dan belum honeymoon Feby bahkan belum ngerasain perbedaan dari single hingga jadi seorang istri perwira polisi Belum sih, belum sempur Soalnya langsung kerja, masing-masing sama-sama kerja Jadi kegiatan rumah tangga tersebut belum ya Karena masih tiga hari juga Sabar ya, mungkin nanti masnya tanya lagi sebulan-dua bulan Yang beneran nanti aku bisa jawab Nah, di deretan pertama obsesi top trending Ada the one and only Farhad Abbas Kalau bahas pengacara yang satu ini Emang gak ada habisnya ya best obsesi? Lihat aja, niat pengen belain Agus Salid Eh, Farhad malah berseteru dengan pebasket sombong Deni Sumargo alias Densu Gegaranya sih Farhad gak terima Lihat Densu yang lebih memilih berpihak kepratiwi Novianti Timbang Agus Farhad juga marah banget dan ngerasa terhina Karena sempat dikatain sama Densu di sosmed Anehnya, Farhad malah melempem ketika disamperin Densu ke rumahnya Eits, tapi gegara disamperin itulah Farhad Abbas malah melaporkan Densu atas tuduhan ujaran kebencian Yang dianggap menyinggung ras dan etnis Makassar Sekarang ketika Densu dan pihak komunitas Kerukunan keluarga Sulawesi Selatan alias KKSS berdamai Farhad Abbas malah mengaku belum puas Dan seolah ingin melihat Densu datang kepadanya Sambil nunduk-nunduk minta maaf Waduh, damai aja lah daripada berkonflik om Dia itu gak perlu minta maaf sama saya Itu urusan hakim nanti Kalau dihukuman itu kan ada yang meringankan, ada yang memberatkan Apa yang terjadi itu kan sudah bisa diredam dengan baik Dan menurut saya ini yang kita cari kan Kedamaian di negara NKRI ini Kalau Kevin Aprilio dan Vici Melani baru saja bikin acara Akika Anak pertama mereka Jessica Iskandar jelang pelahiran anak ketiganya Yang diperkirakan berjenis lamin perempuan Jessica Iskandar dapat kejutan baby shower dari sahabat dan teman dekatnya Gak cuma surprise baby shower Jedar juga dapat kado fantastis untuk dirinya dan si calon debay Seru banget itu sebenarnya surprise dari teman-teman aku Aku nyampe, terus udah rame tuh teman-teman aku Ada yang datang dari Surabaya, ada yang datang dari Bali Ada yang Italia, Perancis, ada yang Amerika Kado-nya ada yang ranjang bayi, ada yang steril botol Poucher belanja, ada yang baju-baju, ada yang sepatu baby Ada yang perfume juga buat mamanya Ada yang bunga, ada yang bukit duit Ada yang gelang tangan, emas Wah wah ini sih definisi ibu happy jelang persalinan baby Dapat kado mahal-mahal syai Jelang persalinan anak ketiganya, Jedar juga berharap bisa melahirkan di tanggal cantik 12-12-2024 Iya pengennya sih tanggal cantik ya, 12-12-2024 gitu Tapi yang namanya normal kan, kadang kita gak bisa booking tanggal kayak Cesar ya Jadi ya aku cuma bisa affirmation myself Mudah-mudahan bisa normal, karena kan kebetulan kakak-kakaknya El dan Don itu lahirnya normal Jadi mudah-mudahan adiknya juga bisa lahir normal gitu Karena aku takut banget kalo Cesar, takut di belek Aku kan lahirnya normal nanti, jadi sebenernya kita belum tau tuh tanggalnya Kemungkinan bisa di akhir November, bisa di awal Desember atau di pertengahan Desember Gak viral, gak trending Apapun yang diviralkan udah pasti trending Ya, seperti beberapa trend yang sempat bikin warganet hingga sederet selebriti FOMO sama apapun yang lagi viral di sosial media Obsesi pun punya tiga top trending viral yang mengguncang jagad sosial media akhir-akhir ini Lantas, apasajakah deretan top trending viral versi Obsesi? Di deretan ketiga, trend boneka labubu Boneka labubu yang sempat jadi trending beberapa waktu lalu Benar-benar sukses menghipnotis kaum milenial dan kaum genzet Buat berburu boneka monster kecil yang imut dan mengemaskan tersebut Bahkan gegara boneka labubu yang diviralkan Lisa Blackpink itu Para pembeli pun rela mengantri berjam-jam hingga berujung ricu Tak hanya bikin ricu, trend boneka labubu juga sukses bikin jiwa kemiskinan meronta-ronta Gegara harganya yang diluar nalar, yakni hingga jutaan rupiah Sederet selebriti hingga influencer pun jadi ikutan FOMO dan tak mau ketinggalan untuk merogoh kocek puluhan juta rupiah Hanya demi mengoleksi boneka labubu Dan ini harganya sekitar kalau dirupain Rp 1,30 juta Waaaah so cute, cekyut 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 Di deretan kedua, trend coklat Dubai Trend coklat Dubai juga berhasil bikin heboh jagat maya gagara sukses bikin ngiler warganet Luar coklat Luar coklat Luar pak, capek berdiri Nah Bener-bener lari Tapi malah coklat Dubai itu lebih manis seperti ini Karena ga ada asinnya Ini lebih ada asinnya Kamu ada asin? Kayak ada garamnya gitu Hmm Wah lucu banget Ini agak positif Hmm Ini tuh ada browniesnya Selain karena tampilannya yang unik Dengan teksturnya yang lembut dan renyah di dalam Membuat banyak orang penasaran untuk mencobanya Coklat Dubai juga jadi trending gak gara harganya yang selangit Yakni 1,5 juta rupiah untuk satu buah coklat saja Dan Di deretan pertama yang paling trending di sosial media saat ini adalah Ya Trend Apathe Seluruh warganet berbondong-bondong membuat konten dance menggunakan sound dari lagu Apathe Bahkan tak hanya warganet Para selebriti hingga sederet selegram juga gak mau ketinggalan Untuk membuat tren Apathe di sosial medianya masing-masing Tanya artis-artis muda Andre taulah nih yang memasuki usia kepala 5 alias setengah abad Juga masih kuat loh kalo disuruh jogat Apathe Gak percaya Nih lihat aja Sejak menikah dengan Vici Melani dan Dikarunia Yana pertama perempuan yang diberi nama Kimofa Dasha Aprilio, benar-benar jadi titik balik Kevin Aprilio. Demi Vici dan Kimofa, Kevin rela melakukan apa saja. Termasuk bikin acara Tasha Kuran, Akika dan potong rambut Kimofa dengan mengundang keluarga besar dan ibu-ibu pengajian. Gak cuma itu aja nih, demi Vici dan Kimofa, Kevin yang biasa main game dan ngulik musik rela mengganti popok bayi. Bahkan sampai dikencingi dedek Kimofa. Duh, bentar lagi bakal jadi lagu nih. Secara Kevin kan musisi handal. Paling dikencingi. Iya, 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 dia kalau ganti terus dia dikencingi gitu. Tapi pengalaman menarik sih, apa, ya kayak ganti pempes, dicebukin gitu. Itu hal yang, belah ini perempuan kan, maksudnya hal yang gak pernah ngebayangin dulunya bisa kulakuin. Sebagai suami dan ayah, Kevin Aprilio juga berencana menyewa jasa babysitter untuk membantu Vici mengurus Kimofa. Tapi eh, tapi, Vici malah gak mau pake babysitter. Wah, wah, Vici Melani emang definisi istri yang mengerti suami. Secara bayar babysitter kan lumayan mahal, syai. Saat ini belum ya? Kita berdua aja. Kenapa ternasar? Karena mungkin anak pertama ya, jadi aku kayak gak mau ngelewatin sesuatu yang kayak dia bisa, misalkan bisa angkat kepala, aku mau liat sendiri gitu. Sebenarnya saya selalu tawarin dia, kalau mau babysitter, it's okay gitu. Saya insya Allah sanggup lah gitu. Tapi dianya gak mau gitu. Tahu gak bun, berdasar data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada 5-8% anak prasekolah yang mengalami speech delay atau keterlambatan berbicara. Bahkan khusus di Jakarta, tercatat ada 21 anak yang mengalami speech delay. Angka yang besar ya bun, dan yang harus dipahami anak yang mengalami speech delay ini, berasal dari berbagai kalangan, termasuk juga anak dari beberapa artis Indonesia. Putri Bungsu Teku Wisnu Siren Sungkar, Safiya, lalu Putri Ria Ricis, Muwana. Berikutnya Erumi Akbar, juga bocah-bocah istimewa yang mengalami keterlambatan berbicara. Bukan hanya anak-anak saja, tapi kita juga sebagai manusia pastikan ada plus minusnya, itu udah pasti gitu. Allah memberikan kita kelebihan, itu kita harus paham juga, artinya kita harus tahu potensinya kita gitu kan. Wisnu Ricis Irisbela, berani nunjukin ke publik kalau anak mereka mengalami speech delay. Sepertinya mereka sadar kalau anak yang mengalami speech delay itu bukan air. Dengan nunjukin ke publik, mereka justru bisa berbagi ilmu dan tips untuk menangani anak speech delay. Pada para orang tua yang punya problem yang serupa, seperti yang dilakukan Ricis. Dia terus berkomunikasi dengan Muwana, dengan menggunakan kalimat yang sederhana dan jelas. Selain itu, Ricis juga ngurangin mainan Muwana yang berjibun itu buat disumbangin ke anak-anak lain. Biar Muwana enggak terlalu fokus dengan mainan, biar sering berinteraksi dengan orang. Tuh bun, boleh ditiru tips dari Ricis. Ini udah enggak ya, ini si Projan muter-muter yang ntar dia puyeng, empat lagi tujuh keliling ya. Udah jangan ya, masih mau? Mau Projan masih mau. Ntar lu gigit Muwana, jadi enggak usah ya? Iya, enggak usah. Ini masih baru nih, Muwana kan LES suka main ginian. Ini masih mau? Mau, oke. Kuda-kuda ini kita beli di mana atau di Arab ya? Masih mau? Iya. Masih. Perkembangan Muwana, Alhamdulillah dia udah bisa banyak ngomong beberapa kata, bahkan bisa langsung satu kalimat juga. Mau pupuk, ke toilet, mau mandi, mau makan itu dia juga udah bisa, Alhamdulillah, atas kerja sama kita semua mendidik Muwana. Lain lagi yang dilakukan Siren Sungkar. Siren tak pelit memberi pelukan dan pujian setiap kalisya berbicara dengan kosa kata yang benar. Anak jadinya semangat untuk belajar berbicara. Tuh bun, dapet satu tips lagi. Interaksi biasa aja, interaksi biasa aja ya. Memberikan, mungkin ada treatment khusus ada. Tapi saya rasa semua orang tua juga mungkin yang memiliki anak yang special need. Insya Allah ya, itu mungkin memberikan perhatian khusus ya. Setiap orang tua memang punya tantangan tersendiri dalam mengurus dan membesarkan anak-anaknya. Yang penting itu, orang tua harus cermat melihat perkembangan anak, termasuk anak yang mengalami keterlambatan berbicara. Kalau hal itu bisa terdeteksi sejak dini, maka segera bisa dilakukan terapi untuk anak yang mengalami speech delay. Itu juga dilakukan Siren, tiris bela dan ricis untuk buah hati mereka. Peran ibu memang paling besar untuk menangani anak yang speech delay. Maklum ya, para ibu itu biasanya yang paling aktif bicara ke anak dibanding para ayah. Ajak anak untuk mendengarkan dongeng, main tebak kata, itu sudah bisa jadi terapi yang menyenangkan buat anak. Namun kalau bunda khawatir melihat perkembangan anak yang mengalami speech delay, jangan malu untuk minta bantuan profesional. Di rumah juga ada terapinya juga gitu. Jadi ya memang harus konsisten dan harus mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan mudah-mudahan itu ikhtiarnya masimal ya mudah-mudahan insya Allah.